Masak Enak 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 Nah ini aku pakai leci Nah sekarang kita aduk biar rata warnanya dan biar rata juga buah-buahnya Nah dengan cara diaduk seperti ini anak-anak kita juga gak bisa milih-milih mau buah mana yang dia makan Jadi dia akan memakan semuanya Kita diamin dulu Nih mana-mana ya sekarang aku akan bikin campuran agar-agar dan juga jeli Kita campurkan Ini adalah satu bungkus agar-agar Kita campur dengan satu bungkus jeli Dan akan kita campur dengan sekitar 10 sendok makan gula Ini kita aduk biar rata Tapi jangan dinyalakan dulu apinya Kemudian kita campur dengan kurang lebih 800 mili air Boleh misalnya menggunakan dicampur sedikit sirup biar rasanya ada lebih variatif juga boleh Agar-agar dan jeli itu kan sebetulnya sama-sama terbuat dari bungkus laut walaupun beda jenis Nah kalau jeli sendiri teksturnya itu lebih kenyal Kalau agar-agar itu teksturnya lebih kokoh Nah untuk puding kali ini aku ingin mendapatkan di tengah-tengah nih Kenyalnya dapet tapi juga lebih kokoh Makanya aku campur satu banding satu antara agar-agar dan jeli Ini harus kita aduk terus Supaya larut Dan tidak ada penggumpal Dan supaya tidak gosong bawahnya Kita akan tunggu sampai mendidih Dan kita menggunakan apinya api kecil aja Nah mengaduk adonan agar-agar dan jeli ini jangan terlalu semangat Pake nafsu lagi jangan pelan-pelan dan penuh cinta kasih Kenapa? Karena kalau kita terlalu semangat ngaduknya Yang ada nanti puding kita jadi berongga-rongga Karena ada udara yang masuk gitu Jadi pelan-pelan aja Jadi kalau bikin puding ini jangan lagi emosi ya Ya sekarang untuk agar-agar dan juga jeli aku sudah mendidih Tapi jangan langsung dituangkan ke buah Nanti buahnya jadi belenjek jadi gak enak Kita tunggu sampai agak dingin dulu Baru habis itu kita tuangkan ke buah Sekarang ini agar dan juga jeli aku sudah sedikit dingin Jangan sampai dingin sekali karena pasti nanti dia akan menggumpal Sekarang waktunya kita untuk menuangkannya ke Sudah Nah sekarang waktunya untuk aku masukkan ke kulkas dulu Jadi sabar Setelah dingin baru kita bisa nikmati ya Nah puding buahnya sudah dingin dan jeli dan agarnya juga sudah set Jadi bisa kita langsung potong dan kita sajikan kepada keluarga Aku mau potong dulu nih Kita lihat ya Lihat dong buah-buahan aku Oke sekarang kita potong untuk kita sajikan Nah ngeliatnya aja udah berasa seger ya Hmm enak apalagi kalau misalnya habis berjemur Nah bisa menikmati puding buah ini nih dingin dingin seger enak Ini dia puding buah ala Ami Zain Dan kalau kamu mau mencoba Wah aku seneng banget Kalau misalnya kamu coba terus udah gitu kamu posting di sosial media kamu Jangan lupa tag kita juga ya di app Masak Enak Underskornet Kalau misalnya mau mungkin ada ide-ide Mie tolong dong masakin aku resep dari daerah aku Atau masak-masakan favorit aku Silahkan langsung aja di DM kita Tapi follow dulu At Masak Enak Underskornet Nanti aku akan coba praktekin resep favorit kamu Jangan lupa saksikan Masak Enak setiap hari Senin sampai dengan Jumat Dan saksikan resep-resep berikutnya yang tidak kalah spesial Sekali lagi hanya di Masak Enak Masak yuk